Pemirsa seorang kakek dan wanita muda ke Pergok Tim Operasi Pekat Polda Jambi sedang berduaan di salah satu kamar hotel. Dalam operasi pekat pada Jumat malam ini, setidaknya ada 17 orang pria dan wanita yang terjaring. Seorang kakek dan wanita muda terjaring razia operasi pekat Polda Jambi saat sedang berduaan di salah satu kamar hotel di kawasan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Keduanya tak bisa menunjukkan bukti pernikahan sehingga harus digiring polisi. Dalam operasi pekat ini, Tim Polda Jambi menyisir satu persatu hotel melati di Kota Jambi. Polisi kembali menjaring empat pasangan mesum yang rata-rata masih berusia remaja di hotel lainnya yang berada di kawasan Jalan Muhammad Yamin, Lebak, Bandung. Selain itu, petugas juga memergoki tujuh orang pemuda yang terdiri dari lima pria dan dua wanita dalam satu kamar. Selain itu, petugas juga menjaring dua wanita muda yang sedang menunggu pelanggan. Mirisnya, salah seorang wanita tersebut diketahui sedang dalam kondisi hamil. Petugas juga menemukan alat kontrasepsi di dalam kamar tersebut. Setelah mencaring kamar hotel, mereka langsung dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pendataan dan diserahkan ke pihak keluarga masing-masing. Kasudit Renakta di Kresri Mumpolda Jambi, AKBP Kristian Adi Wibawa mengatakan, operasi pekat ini dilakukan untuk menjaga situasi kamtip mas di Kota Jambi. Ia menjelaskan dalam operasi ini pihaknya turut mengamankan anak yang masih di bawah umur, sehingga pihaknya akan menyelidiki lebih mendalam apakah terjadi eksploitasi anak yang dapat disangkakan tindak pidana. Sasaran daripada penginapan, ada 4 penginapan ya, 4 penginapan yang kita lakukan kegiatan razia. Ini razia ini bentuknya adalah gabungan dalam rangka mencegah adanya penyakit masyarakat. Nah dari 4 tempat tersebut kita mengamankan 7 orang, 7 orang ya 17 orang. Dari 17 orang ya, dari 17 orang tersebut ada 5 pasang yang kita temukan di dalam satu kamar. Nah ini masih kita interogasi terkait ada hubungan dari pasangan tersebut. Ya betul, nah ini masih kita dalami ada satu yang kita amatkan dalam posisi hamil. Ada, anak 5 umur ada 3 orang, makanya ini belum kita dalami. Apakah dari yang 3 orang ini ada unsur eksploitasi ataupun TPPU-nya? Kalau itu nanti ada unsur tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan proses pidana.